Mas Karangarit, insya Allah mulai 1 September, eh 5 September 2023 Sahabat Satwa TV akan langsung menyediakan produk-produk kesehatan yang non injeksi Mas Karangarit, jadi obat cacing, mineral, multivitamin, pengobatan untuk mastitis, salat, dan lain-lain akan kita sediakan Jadi nanti akan kami sediakan nomor admin, kalau pas saya yang pegang maka saya yang menjawab konsultasi jenengan Kalau yang memegang admin maka admin yang akan menjawab Jadi nomor itu berisi tentang konsultasi produk, misalkan mau membeli obat cacing yang cocok apa, mau membeli mineral yang cocok apa Sama seperti ini kita ada albenol, lalu kita ada spuit untuk syrinx ya, untuk pengobatan mastitis Lalu kita juga ada mulai kita loading ya, mineral premium TMC yang sering kita sarankan untuk pengobatan sapi ambruk, bunting, dan menyusui Jadi ada juga ini flukisit untuk pengobatan cacing hati, dan ini viral O, labelnya habis ya, lepas ini juga akan kita sediakan Jadi hampir semua nanti kita secara bertahap kita kumpulkan, dan akan kita jual atau kita sediakan untuk jenengan Jadi jenengan tidak usah repot-repot, langsung hubungi nomor admin, lalu kita sediakan jenengan transfer kita kirim Dan sementara nanti secara perlahan-lahan akan kita connect ke akun shopee kita juga Jadi sahabat Satwa TV bukan hanya memberikan edukasi dan informasi, tetapi juga akan memberikan layanan, ketersediaan obat, dan multivitamin untuk hewan ternak Siap? Lalu sekarang nanti jangan lupa follow Instagram kami yang akan khusus menyediakan obat-obatan di sini Silahkan di follow, lalu nanti ikuti stok-stok apa Dan jangan lupa kita akan merilis nomor admin di tanggal awal-awal bulan September Assalamualaikum Laskarangat beras-beras di manapun ada berada Video spesial Kan hari ini saya akan menyampaikan sesuatu tentang produk ini Dimana sahabat Satwa TV akan menyediakannya buat jenengan Jenengan bisa berkonsultasi langsung dan bisa membelinya dari sahabat Satwa TV Yang kedua video ini akan membahas 6 penyakit yang perlu diwaspadai dan sangat mematikan bagi sapi-sapinya jenengan Sebelum saya lanjutkan jangan lupa subscribe, like, dan bila ada yang ingin ditanyakan tulis di kolom komentar Laskarangat di antara ratusan penyakit yang mungkin terjangkit di sapinya jenengan Atau mungkin kerbau, domba, kambing, dan lain-lain Saya mengambil 6 penyakit sapi yang harus diwaspadai Karena penyakit ini sifatnya akut atau cepat sekali dan bisa menyebabkan kematian Laskarangat Jadi apa 6 penyakit yang perlu diwaspadai dan paling mematikan bagi sapi maupun ternak yang lain Yang pertama adalah MCF Malignan Cataral Fever Oke Laskarangat MCF ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Nah virusnya ditularkan oleh domba kambing Makanya orang dahulu pernah bilang Kalau melihara sapi jangan bareng sama domba atau kambing Karena nanti sapinya kalah Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada penyakit yang ditularkan Atau ada perantara penyakit yang sebelum masuk ke sapi ini Yakni domba atau kambing lah sekarang Jadi Malignan Cataral Fever ini Gejala yang paling menjadi adalah matanya merah dan keputihan Cataral, katarak gitu ya bahasanya ya Jadi matanya merah, keputihan, keluar air mata, keruh banget matanya Yang kedua dari hidung keluar ingus Yang ketiga nafasnya ngorok Yang keempat Preskapularis di dekat entong-entong Di depan entong-entong Dan prevemoralis di selangkangan belakang Itu ada benjolan Laskarangarit Dan yang kelima adalah dia demam tinggi Serta nafsu makan hilang Jadi Laskarangarit MCF ini sangat mematikan Karena matanya sakit Hidungnya keluar ingus Dia demam tinggi Lalu ada pembengkakan Napsu makannya turun Sehingga kebanyakan sapi yang terinfeksi ini dia ambrok Dan sulit untuk disembuhkan Laskarangarit Jadi Lima gejala yang harus jendela waspada dari MCF adalah Mata keruh Dan keluar air mata berlebihan Dari hidung keluar ingus Kuning pekat Dan kadang sampai berbau Ada benjolan di depan entong-entong Dan di selangkangan Demamnya sangat tinggi Dan nafasnya ngorok Langsung evaluasi apakah kandangnya jendengan Dekat dari kandang kambing domba atau tidak Kalau dekat dengan kandang kambing domba Maka Diagnosanya mengarah ke sana Laskarangarit Lalu pencegahannya apa? Pencegahannya adalah dengan vaksinasi Menjaga kebersihan kandang Dan Mengantisipasi jangan sampai terlalu Jadi bukan kambingnya yang menularkan Tetapi kambing ini merupakan perantara yang disitu ada lalat Disitu ada serangga Yang dari dia hingga dipenderita si kambing ini Lalu dia bisa menghisap darah Atau menginjeksikan Atau menularkan si virus itu ke Sapinya jenengan Waspada pada MCF Karena kasus kematiannya sangat tinggi Laskarangarit Penyakit kedua yang perlu diwaspadai Karena sangat mematikan adalah Kembung Kembung bisa membunuh sapi kurang dari 12 jam Sekarangarit Kenapakah kembung bisa membunuh sapi kurang dari 12 jam? Karena manifestasi dari kembung ini adalah Menekan perut sebelah kiri penuh Menekan perut sebelah kanan penuh Menekan perut sebelah belakang Akhirnya anusnya keluar sedikit Dan menekan diafragma sehingga Dia tidak bisa bernafas Yang terjadi apa? Kesulitan bernafas Nafasnya terengah-engah Otak kekurangan oksigen Koma dan mati Laskarangarit Jadi Kembung harus diwaspadai Apakah yang menyebabkan kembung Laskarangarit Yang menyebabkan kembung adalah Perubahan pH Atau perubahan lingkungan Yang ada di dalam lambung si sapi Secara mendadak Sehingga bakteri yang seharusnya Ada di dalam lambung yang ikut Mengurai atau mencegah terbentuknya gas Bakteri ini mati Laskarangarit Setelah bakteri ini mati Pakan ini masuk Maka tidak ada yang mengurai gas Sehingga akan terbentuk gas Laskarangarit Oke Kenapa perubahan pH di lambung terjadi? Biasanya bilan jenengan Memberikan pakan Dan menggantinya secara mendadak Biasanya hijauan Sampai rumah Baru beli Dikasih comboran Biasanya comboran full Dikasih hijauan full Jadi perubahan ini yang mendadak Lambung ini Kaget Sehingga menyebabkan perubahan pH Perubahan pH membunuh bakteri Bakteri yang mengurai gas Bakteri yang mengurai gas Gak ada Terbentuknya gas Nah solusinya Bila jenengan baru membeli sapi Berikan pakan Secara bertahap Pasarangarit Jangan langsung mak biuk diganti Sesuaikan dulu dengan pakan sebelumnya Yang kedua Bila muncul gejala Mulai kembung Yakni perut sebelah kiri Dilegok lapar Itu ditutup bunyi Pung-pung-pung-pung Maka bisa jenengan beli Promak Milanta Simeticon Oke Sprite Oke Minyak goreng juga Boleh Tujuannya apa? Kalau minyak goreng Dia Mengikat gas Milanta Promaximetidin Dan lain-lain Dia fungsinya untuk Mencegah gas Kita pernah menyarankan juga Untuk diberikan Sprite Ternyata juga berhasil Dan langsung Segera panggil dokter Supaya ditangani Kalau saya langsung Saya terokar Saya tusuk Lambung sebelah kiri Supaya gas ini Segera keluar Kita tunggu sambil Ngopi Kalau terbentuk gas lagi Kita tusuk lagi Sampai betul-betul Habis Lalu penanganan Kedepannya seperti apa? Sama dokter Akan diinjeksi Jenengan bisa memastikan Si sapi ini Tetap mengunya Supaya terbentuk Air liur Untuk membantu Mengurai Atau mengikat Si gas yang terbentuk Itu tadi Laskar Oke Pertanyaan yang ketiga Eh sorry Penyakit yang ketiga Yang perlu diwaspada Dan sangat mematikan Adalah Asidosis Pak dokter Apa sih Asidosis itu? Asidosis adalah Sebuah kondisi Dimana Asidosis itu Banyak komplek banget Banyak sekali jenisnya Tetapi saya hanya Menguraikan Kalau kembung tadi Itu menyebabkan Masalah Lokal Di dalam lambung Kalau asidosis Menyebabkan Masalah sistemik Perubahan pakan Yang Terlalu tinggi protein Katakanlah Biasanya Jenengan kasih rumput Di siti Jenengan beli Karena jenengan Banyak ampas tahu Banyak bekatul Banyak konsentrat Jenengan DOS Lambungnya kaget PH nya berubah Menjadi asam Sehingga yang terjadi Tubuh juga ikutan asam Gejala dari asidosis adalah Deredek Napsu makan turus Turun Nafas ngos-ngosan Dan dengan riwayat Pemberian protein Yang melimpah Atau kadang diberikan Bungkil sawi Yang tidak bersih Atau diberikan Pakan yang busuk Nah gejala ini Harus sekiranya diwaspadai Bisa langsung dilakukan injeksi Bisa diberikan infus oleh dokter Atau jenengan bisa memberikan Soda kue Sodium bicarbonat Tujuannya adalah untuk Segera menetralkan Kondisi tubuh Asidosis juga terjadi Secara tiba-tiba Pokok menpakan Yang mengandung asam ini masuk Tubuh tidak siap Maka yang terjadi adalah Asidosis Gemeter Nafas ngos-ngosan Dia ambruk Suhu bisa tinggi Bisa normal Kematian terjadi Karena tubuh keracunan Otak kehilangan oksiden Dan akhirnya Mati Laskar ngari Siap Penyakit yang kelima Yang cukup populer Tapi sering diremehkan Adalah BEF Bovine Ephemeral Fever Yang disebabkan oleh virus Atau sering dikenal dengan Sebutan Demam 3 hari Secara patogenesis Perjalanan penyakit BEF ini memang sembuh Dengan sendirinya Bila Selama 3 hari Bila Kondisi sapi stabil Tidak ada infeksi sekunder Tidak ada Masalah sekunder Pakan masih tetap diberikan Dan semuanya terjaga dengan baik Tetapi bayangkan Sapi Cuhu 40 Nafas ngos-ngosan Dia dingklang Dia ambruk Tidak mau makan Yang muncul adalah Masalah sekunder Laskar ngarin Apa saja Pak Dokter Masalah sekunder Kembung Dia tidak mau makan Minum Indigesti Oke Dia ambruk Tidak dibolak-balik Akhirnya Matinya aliran Pembulu darah Yang menyebabkan Dia semakin Ambruk Dan tidak mau bangun Dia pincang Laskar ngarin Sehingga Masalah sekunder ini Harus di Antisipasi Begitu Pak Bosku Semuanya Jadi BEF Adalah Penyakit yang bisa Sembuh dengan sendirinya Bila tidak ada Masalah sekunder Maka Meskipun Menunjukkan Gejala BEF Segera suntikan Kenapa demam Harus segera diturunkan Sapi bunting Harus segera diturunkan Agar anaknya Tidak mati terlalu Panas Laskar ngarin Oke Pedet Pedet harus segera Disuntik Karena bila Pedet ini Dua hari Tidak mau makan Atau tidak mau minum Yang terjadi adalah Dehidrasi Kematian Pedet karena Dehidrasi cukup Tinggi Laskar ngarin Jadi BEF Gejalanya Demam tinggi Dingklang Kotoran keril Melingkir Lalu Cermin hidung kering Telinga dipegang Dia Dingin Laskar ngarin Ini juga Bisa menyebabkan Kematian Bila muncul Masalah-masalah Sekunder lainnya Salah yang bisa dilakukan adalah Memastikan bahwa Kandangnya hangat Nyaman Kering Air gula tetap masuk Tetap disuap Agar tidak kembung Tetap diberi minum Agar tidak terjadi Indigesti Laskar ngarin Oke Yang terakhir Penyakit yang paling Mematikan Dan angka Kematiannya Itu tinggi Yakni SE Septicemia Epizootica Ini disebabkan oleh Bakteri Pasteurella Multosida Laskar ngarin Jadi pasteurella Multosida Ini adalah bakteri Jadi ada tiga bentuk Bentuk busung Bentuk pektoral Bentuk intestinal Bentuk busung itu Semuanya benjol Disini ada air Di gelamir bawah Ada air Di perut Disini juga ada air Laskar ngarin Bentuk intestinal Bentuk pektoral Dia ngongstrong Nafasnya terengah-engah Ngilor Keluar ingus Sama matanya Merah Hampir sama seperti MCF Sedangkan bentuk intestinal Adalah hampir Semua gejala yang Busung dan pektoral Ini menjadi satu Yang paling parah adalah Bentuk busung 90% pasien busung Yang disebabkan oleh SE Dia mati Laskar ngarin Pencegahan dengan Vaksinasi Pencegahan dengan Menjaga kebersihan Kandang Memastikan sapi Yang baru kita beli Ini tidak ada gejala Ngongstrong Mata merah Nafas terengah-engah Demam tinggi Dan nafsu makan Naik turun Jadi Itu yang harus dilakukan Karena kematiannya tinggi Maka bila muncul gejala Langsung jenengan Panggilkan dokter Atau mantri Agar Segera Tertangani Siap Itu 6 penyakit Yang paling Perlu diwaspadai Paling sering muncul Di kandang Dan kejadiannya Sangat cepat Dan Mematikan Matunun Lemah Teles Gusti Lasingbales Jangan lupa Lemah Teles Subscribe Comment Share video kami Agar kami tetap semangat Membahas Masalah kesehatan Untuk jenengan semua Matunun Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang hari Berhasil Tetap ngopi Siap